Assalamualaikum, hai semuanya, saya Teja Hari ini aku akan nge-review parfum yang lagi hits Ini adalah Kasab Langkah Halal Miss By the way, aku mau tekankan bahwa ini bukan sponsor video Semua produk yang aku sebutin di video ini aku beli menggunakan uang pribadi Jadi kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like videonya Kemudian subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok aku di attejaid Ini aku beli di Alphamart deket rumah aku Harganya lagi gak diskon Ini Rp17.900 isinya 100 mili Menurut aku harganya masih terjangkau banget Tapi di Shopee aku lihat banyak banget yang jual dengan harga Rp13.000 Nanti untuk link belinya aku taruh di description box atau di kolom komentar Jadi jangan lupa cek ya Kasab Langkah Halal Miss ini ada 5 varian warna Aku akan taruh gambarnya disini Tapi sampai video ini dibuat tanggal 15 Agustus 2021 Di Alphamart itu cuma ada satu varian aja yang Kasab Langkah Halal Miss Aku pun baru tahu ada parfum ini gara-gara nonton video dari YouTube channel Kak Rachel Goddard Buat yang belum tahu ini adalah body mist Jadi dia bukan EDT ataupun EDP Body mist biasanya bertahan sekitar 1-2 jam aja Jujur aku suka banget dengan packagingnya Gak terlalu kelihatan murahan karena ditutupnya ini warnanya gold Gak tahu ya ini tuh plastik atau besi tapi menyerupai kayak besi gitu loh Jadi kelihatannya lebih elegan Jujur aku suka banget bahan plastik seperti ini Karena kalau dibawa ke dalam tas itu gak berat Dan kan kalau yang botolnya kaca itu berat banget Apalagi ukurannya yang 100 mili Yang aku tahu sampai video ini dibuat Dia cuma ada satu ukuran aja yang 100 mili seperti ini Aku bakalan bacain klaimnya dengan keharuman citrus, gourmet, hoodie Membuat anda merasa segar dan percaya diri sepanjang hari Aku gak tahu bau gourmet ini bau apa Aku coba searching di jurnal.sociola.com Terjemahan dari gourmet adalah orang yang suka makan Pada dunia parfum, gourmet adalah karakteristik aroma parfum yang menyerupai makanan Terutama dessert atau makanan pencuci mulut Karenanya parfum dengan aroma vanila, coklat, permen, atau buah-buahan Kerap masuk dalam kategori gourmet Kita coba semprot ke bagian pergelangan tangan Menurut aku spraynya bagus ya Spraynya tuh halus, lembut Bukan yang serp gitu loh Tapi benar-benar yang menyebar Saat pertama kali disemprotkan Dia ada sedikit banget keciuman aroma citrus Tapi habis itu baunya hilang Yang kesisa itu tinggal bau woody Bau woodynya ini kenceng banget Jadi menurut aku ini parfum dengan aroma strong Ada sedikit aroma gourmet tadi kali ya Kayak agak-agak dark coklat gitu Ini cara pakainya semprotkan body mist ke seluruh tubuh dari jarak 15-25 cm Untuk ingredientsnya Aku akan fotoin ke kalian Kalian bisa pause videonya Ada etanol, ada fragrance, dan juga aqua Kalau kalian berharap ini akan menjadi aroma yang soft No, 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 ini tidak soft Kalau kalian berpikir ini akan seperti aroma buah No, 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 ini tidak aroma buah Kalau kalian berharap ini aroma floral Ini tidak aroma bunga Jujur, parfum aroma woody kayak gini Biasanya aku temuin tuh lebih ke kayak abang-abang yang kerja di bank gitu loh Yang rapi rambutnya Ataupun kayak ibu-ibu gitu loh Ibu-ibu yang sanggulan Ibu-ibu pejabat Nah, biasanya baunya kayak gini Menurut aku baunya tuh dewasa Untuk aroma parfum itu nggak ada yang jelek ataupun bagus Semua tuh tergantung ke selera Nah, kalau selera aku Aku tuh suka banget dengan parfum aroma floral Kalau aku pribadi Aku tuh suka banget parfum dengan aroma floral Kayak bunga fresia, bunga lili, rose Nah, pokoknya bunga-bunga tuh enak banget Terus kalau buah Aku tuh suka buah-buah yang seger Kayak buah leci Terus apel Kemudian citrus Pir Nah, itu enak banget By the way, ini aman Karena sudah ada nomor pom-nya Dan juga ini halal Jadi bisa dipakai selat juga Ini 100% produk lokal Karena dia made in Indonesia Diproduksi di PT Priscila Prima Makmur Di Bogor, Indonesia Oh ya, penting-penting-penting banget Ini body mist-nya bisa dibuka Karena ada beberapa parfum yang jual di pasaran Kayak yang Evangeline Mana yang punya aku? Nah, kayak yang Evangeline ini Dia nggak bisa dibuka Tuh, karena dia kayak Kayak gini bentuknya Susah untuk dibuka Sedangkan yang ini bisa dibuka Jadi kalau kalian mungkin Tipe orang yang kayak aku gitu ya Suka beli parfum yang Satu mili dua ribu Terus kalian pengen mix gitu loh Yang parfum itu Dimix dengan parfum ini Nah, kalian tinggal curahin aja Karena jujur Aku suka banget mixing sendiri Oh, ini selingan aja Kalau kalian tanya Aku pakai makeup atau nggak Aku nggak pakai makeup Aku nggak pakai skincare juga Tapi aku pakai lipstick Ini aku pakai lipstick Wardah Yang Colorfit Ultra Light Matte Lipstick Nomor 04 Mocha Brown Warnanya kayak gini Ini itu ada tanggal Kada luarsanya Punya aku ini Expirednya Bulan 4 2025 Dia tuh nggak kelihatan Karena botolnya ini Kan warna hitam Sejauh ini Menurut aku Ini body mix Dengan harga Belasan ribu Yang aromanya Itu tahan lama Dan juga aromanya Itu kenceng Aku nggak tau ya Kalau varian yang lainnya Kan ada banyak tuh ya Variannya Aku nggak tau Apakah sekenceng ini Atau nggak aromanya Cuman dia tahan lama banget Untuk varian yang Kasablangka Halal mix Yang naik Aku coba pakein di leher Terus di pergelangan tangan Selama 2 jam Baunya tuh masih Keciuman banget Karena biasanya Body mix yang aku punya Itu kayak baru 30 menit aja Tuh udah ilang baunya Jangankan body mix Nah ini kan lagi hits banget Juga Gara-gara review Karacha Goddard Ini yang Evangeline Black Mask Ini EDP Harusnya tingkatannya lebih tinggi Dibandingkan yang Body mix ini Ya Allah Itu suara anak-anak di luar Lagi main bul tangkis Ribut banget Masuk ke dalam video ini Jadi mohon maaf ya Karena rumah aku tuh di depan lapangan Nah ini padahal EDP Tapi aku udah semprotin Kayak baru 30 menit tuh Baunya udah hilang total Aku nggak tau kenapa Evangeline yang ini Itu nggak tahan lama Kalian penasaran juga nggak Review dari aku Tentang Evangeline Black Mask ini Kalau kalian yang penasaran Komen di bawah ya Nanti aku buat reviewnya Setelah video ini Kesimpulannya Menurut aku Ini untuk sebuah body mix Ketahanannya tuh Bagus banget Bisa bertahan Menurut aku 1-3 jam Menurut aku Sebuah body mix Kalau bisa bertahan 1-3 jam Itu udah bagus banget Apalagi ini harganya murah Cuman belasan ribu Kalian bisa dapetin Harganya 13 ribu Walaupun aku beli Di Alphamart 17.900 Kalau kalian tanya Aku bakalan beli lagi Atau nggak Untuk varian yang night ini Jujur Aku nggak akan beli lagi Karena aku bukan Percinta aroma Parfum yang Strong Aroma woody-woody gitu Aku kurang suka Tapi ini Akan sangat-sangat Kalian sukai Kalau kalian suka Tipe parfum Yang woody-nya tuh Kenceng banget Nah Kalian bisa cobain yang ini Menurut kalian Perlu nggak aku review Kelima varian Casa Blanca Halal Miss ini Kalau kalian mau Komen aja di bawah ya Kalau komentarnya banyak Nanti aku akan buatin Full review Untuk semua varian Casa Blanca hijab miss Eh bukan hijab miss Halal miss Aku tuh suka mikir Itu hijab miss Halal miss Oke Segitu aja reviewnya Semoga review ini Bermanfaat Kalau kalian ada Rekomendasi parfum Yang wanginya enak Tahan lama Dan juga harganya murah Kalian bisa tulis Di kolom komentar Siapa tau Aku berminat Untuk cobain dan beli Oke Segitu aja videonya Sehat selalu Untuk kita semua Bye 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 bye